Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para santri, para jamaah Hari ini saya akan menjelaskan tentang keutamaan mengajarkan ilmu Mengajarkan ilmu agama, mengajarkan syariat Allah Diriwayatkan Diriwayatkan bahwasanya Sufyan Assawri Beliau itu pernah datang dan menetap di Askolan Askolan itu min amali falestin Selama 3 hari 3 malam Ternyata selama ada disitu 3 hari itu Tidak ada orang yang nanya tentang ilmu Tentang syariat Allah Dan di dalam riwayat yang ditulis oleh kitab Ithaf ini Bahwa sedikit sekali yang nanya Akhirnya bagaimana Udah, begini saja Tolong saya ini disewakan kendaraan Saya mau menyewa kendaraan Saya mau keluar dari daerah Askolan ini Kenapa? Kok beliau mengatakan begitu? Hada bala dunya mutu fihi al-ilmu Daerah ini, daerah Askolan ini ada daerah matinya ilmu Karena ketika ada seorang alim sekelas Sufyan Assawri Yang nanya itu sangat sedikit Bahkan oleh riwayat di dalam kitab Ihya ini dikatakan Tidak ada orang yang nanya ilmu kepada beliau Padahal Sufyan Assawri itu adalah lautan ilmu pengetahuan Nah, ini menandakan mengisyarahkan bahwa mengajarkan kebaikan Walaupun kita punya sedikit ilmu Kita ajarkan ini menjadi suatu pahala yang sangat besar Nah, beliau ini sangat terinspirasi oleh ayat Al-Quran yaitu surah At-Tawbad ayat 122 Yang mana Allah SWT berfirman Hendaknya Dari sekian golongan, dari sekian masyarakat itu Ada satu golongan kecil yang mendalami ilmu agama Apa tujuannya? Yaitu untuk mengajarkan syariat Allah ketika kembali ke daerahnya Maka dari itu para jamaah, para santri yang dimuliakan oleh Allah Marilah kita berlomba-lomba menyebarkan ilmu Walaupun kita punya sedikit ilmu yang berhubungan dengan kebaikan Tentang agama, tentang akhlak, tentang kedamaian, tentang kerukunan Mari kita sebarkan Karena menyebarkan ilmu itu adalah bagian daripada pahala yang besar di sisi Allah SWT Bahkan di dalam hadis Nabi diterangkan Sebagaimana dikutip di dalam kitab Ihya Ulumiddin Bahwasannya Orang yang mengajarkan ilmu Bahkan bertanya saja tentang ilmu Itu akan mendapatkan empat pahala Satu, pahalanya orang yang bertanya Di dalamnya itu ada pahalanya orang yang bertanya Pahalanya orang yang menjawab Pahalanya orang yang mendengar Dan pahalanya orang yang mencintai Orang yang mempunyai ilmu Sekian para jamaah dan para santri Akan kita lanjutkan pada channel yang sama Yaitu pesantren Indonesia Tunggu pada serial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!